Orang yang nanti-nanti bertobat itu, dia menyangka membedakan dua hal yang sama. Keinginan untuk berbuat dosa sekarang sama keinginan berbuat dosa besok, apakah itu berbeda? Jawabannya tidak, itu sama. Kalau sekarang tidak bisa ditinggalkan, besok juga tidak bisa ditinggalkan. Bahkan besok itu lebih tidak bisa ditinggalkan. Dikarenakan sudah jadi kebiasaan dan budaya. Sebagian orang itu menjadi penggemar dosa, padahal dia sudah tidak lagi menikmatinya. Dia sudah tidak lagi merasakan nikmatnya, tapi tidak bisa meninggalkan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sulit untuk meninggalkannya, padahal apakah engkau merasakan nikmat dengan dosa yang engkau lakukan? Tidak. Saya khawatir, saya deg-degan. Kenapa tidak berhenti? Jika demikian sudah tidak lagi ada terasa nikmatnya, biasa saja atau bahkan tidak ada nikmatnya, saya tidak bisa berhenti. Saya ingin berhenti tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka gambaran orang yang suka nanti-nanti dalam bertobat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Maka dia lihat pohon itu kuat, tidak akan tercabut kecuali dengan susah payah. Akhirnya dia mengatakan, saya tunda satu tahun. Tahun depan saya akan cabut pohon ini. Dia tidak sadar bahasanya, pohon itu semakin lama, berada di tanah, dia semakin kuat. Dalam keadaan orangnya itu semakin panjang umurnya, semakin lemah, fisik dan tekat. Sehingga jadinya orang yang menunda-nunda itu satu hal yang menghirankan. Ketika dia sudah fisiknya melemah dan pohon itu semakin kuat. Maka itu gambaran orang yang nanti-nanti dalam bertobat.